hai oke kodengar ya kembali lagi dengan saya video kali ini kita akan bikin game lagi langsung aja langsung ke intinya jadi video kali ini kita bakal bikin game sesuai paling 12 hari yang lalu kita milih mau bikin game miksu atau publish cat versus dog lain ternyata ya suara terbanyak di miksu bikin game miksu dimana-mana padahal buat game cat versus dog itu udah dikit lagi loh mana ya dikit lagi tinggal publish gitu cuman ya karena kalian mintanya game miksu Oke jadi kita bakal bikin game miksu dulu game cat terus cat versus dog yang mana ya kok video-nya Oh belum ya belum bikin videonya paling baru di short yang ini nah kayak gini gameplaynya kayak game cat versus dog yang game jadul gitu tapi kita upgrade biar punya skill-skill gitu oke intinya gitu karena saja kita bakal bikin game miksunya kita bakal coba speedrun biar gamenya cepat beres semoga hari ini beres mungkin atau enggak kita coba aja langsung aja kita masuk ke unity oke oke saya udah nyiapin project unitinya kita bikin game dua dimensi dan kemarin saya udah bikin gambar udah bikin gambar ininya nih apa namanya gambar si miksunya gambarnya itu yang kalian lihat di thumbnail video nih kayak gini kita import dulu gambar-gambar yang dibutuhin yang dibutuhin yang pasti pertama kita butuh gambar background Kak kita bisa bikin kasih nama adfok terus kita bikin Sprite folder Sprite Sprite nah disini kita masukin gambar yang pertama itu gambar karakter nah buat karakternya disini ada ya sama ada enemy enemy nya itu si miksu ribet ya nah di enemy kita masukin gambar yang udah kita bikin kurang lebih gambarnya tuh kayak gini mana kok hilang mix bentar cek dulu suara oke aman lah ya paling ada ASMR keyboard dikit lah ya nah ini kita masukin gambarnya oke itu salah mencet oke kita masukin gambarnya jadi ini yang bakal jadi musuh kita kita ubah dulu ukurannya target kita itu handphone dengan berapa ya targetnya sih ini horizontal kan ya mungkin inilah 18 banding 9 terus kita import dulu backgroundnya kita bakal pakai background yang sama kayak di game cat versus dog kita kasih nama background kita masukin asetnya disini kita pakai aset gratisan aja soalnya kalau bikin saya nggak bisa gambar kalian bisa lihat sendiri ini karakternya dapat ngegambar sendiri burih gini jalek banget nggak papa lah ya oke nggak papa jelek bukan anak seni kita import dulu gambar backgroundnya backgroundnya kita bakal pakai ini yang sama kayak di game kucing kita masukin asetnya oke oke loading oke kayaknya kita sambil buka live tiktok juga lah ya biar biar semakin menggabut-gabut oke nih sprite nya kayak gini jadi kita pakai kayak di backgroundnya itu kayak gini nih nah mapnya kayak gini ini walaupun mapnya pixel tapi karakternya bukan pixel gapapa lah ya yang penting gamenya beres aja oke kita coba cara bikin live gimana ya lupa lagi kita ke live bikin game miksu oh nggak bisa tapi stand stand kameranya dipakai buat nyimpan mik oke lain kali lain kita coba aja kita test kita gerak oke oke mendingan daya paling masih agak kecepatan kayaknya terus dipelanin ini 7 7 6 4 kenapa kamu ingin ke tempat si A hei kamu pengen saya di usir oke ini berarti keberatan kita dua nah kayak gini kenapa ya nggak diundang kenapa kesana oke ini cukup jadi buat naik ke atas gini harusnya cukup ya loncat kayak gitu terus kalau tahan nah kalau tahan ini masih agak kependek kan kayak kita bisa atur lagi mungkin jam force-nya 15.11 gimana tiga gelas tapi jam cut-nya kita naikin pur pur oke beginilah ya kita bisa copy dan paste oke kalau udah sekarang kita lanjut ke bagian animasi dulu aja biar kita bisa bikin animasi buat si player ya kita bisa bikin animasi kita bisa bikin animasi kita bisa bikin namanya animation disini nama player kita masukin gambarnya player idle ini ada 16 frame kita masukin nah jadi gerakannya kayak gitu kita bisa agak lambatin mungkin satu menit kayak gitu tapi ini kayak ada delay gitu jadi kita harus turunin sedetik Oh turunin 5 detik buat 5 mili second maksud Oh salah lupa maksudnya hari-hari lagi mengetrol misalnya satu detik kita harus copy lagi yang pertama di akhir bentar pokok enak turun melalui ulang-ulang pertama semuanya terus masukin satu lagi nah baru kita tarik satu menit tapi kita turunin atau masih sedar kok dia kayak nyentak gitu ya turun hai 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 Bang Vincent zu Happy Chinese New Year agape thank you Bang selamat Hai teman baru Cina juga semoga tahun ini semakin melimpah berkatnya sukses selalu Bang dan kalian semua ini oke kita lanjut bikin player wok keajan wok bentar bedanya rancam wok di apa ya entah kita nggak bisa lari sih harusnya di GB ini oke ini jalannya kayak gini kita bisa tambahin satu dan kita bisa lambat oke mungkin kayak gini cukup lah ya terus animasi lompat layer jam oh player jam ada 30 frame oh iya guna yang susah itu animasi jam soalnya ketika turun beda nih Ketika naik dia gini Tapi kita turun gini Tapi kan Lompatnya beda Tapi itu kita Beresinnya nanti aja deh Ketika gamenya mau Publish aja Akhirnya agak ribet Benerin Buat sekarang Lompatnya itu sekitar Satu detikan aja lah ya Nah kayak gitu Lompatnya cepat Dan kalau udah tinggal kita atur Di animator Nah buat triggernya Kita bisa pake Bolehan mungkin Bolehan jika Is walk Loopingnya matiin Dari idle Kita bakal ubah Jadi player walk Ketika Is walknya true Tapi kalau false Ya kita balikin lagi Jadi false Terus Dia akan loncat Ketika Bolehan sih Biasa ketika Bolehan Is jump Ketika Is jumpnya true Dia bakal loncat Bakal jalannya Dan ini masih loncat Tapi kalau false Dia akan balik lagi Terus buat exit time nya Kita bisa matiin aja Nah buat dari idle ke walk Kita kasih transisi 0,05 aja mungkin Oke mungkin kayak gini doang Tinggal kita bikin Kita coba liat Semoga ga ngebug Nah dia udah idle Kalau kita jalan Unassign Apalagi Oh iya Spritenya belum kita masukin Kocak Dia butuh sprite Oke udah Udah sekarang aman Minum Minum apa itu Minum Susu Itu emih bang Bukan minuman Oke kita coba Dia udah idle Kalau kita gerak kanan Oke animasi jalannya Udah gerak Kalau kita Belok kiri Oke dia udah Ngadap kiri Dan bisa jalan juga Oke sekarang penentuan Apakah loncatnya Udah bisa Atau belum Kita coba lompat Oke lumayan Dia udah bisa loncat Kalau lama Gimana loncatnya Iya kok dia pendek Loncatnya Bentar Kenapa dia loncatnya pendek Oh masak Oke kayak gitu lah ya Lumayan lah ya Lumayan semua Diliatnya Gak boleh ngehack Ya tuh Kata moderator Gak boleh ngehack Kecuali kalian Kalau mau ngehack Youtubenya Atau instagramnya Vito Vanderson Itu Di Terkecuali lah Masih boleh kan Belanggar hak FM Ntar kena band Ya tuh Oke jadi kayak gini Untuk Movementnya Si player kita Si Tanya berambut panjang Nah buat nama karakternya Ntar Kita bakal atur aja ya Siapa namanya Sesuai Sesuai ide kalian Dan Dan lain-lain Btr Moderatornya kita tuh Kominfo nya gimana Udah jadi belum mapnya Karena kalau udah jadi Kamu akan Ditugaskan Untuk membuat map Level 2 Di game ini Anjay Dan untuk ini Kita mungkin Cuma 1 level dulu aja Karena ini Cuma buat Apa namanya Ya request Kemarin aja Sekarang kita masuk Ke bagian Paling Paling apa ya Paling menyenangkan Oh ternyata Ternyata mie Bukan minuman Iya itu mie bang Bukan minuman Salah Nah sekarang kita Masuk ke bagian Bikin Trap Trap nya Nah Kalian kalau ada ide Boleh kasih tau Idenya misalnya Mau kayak gimana Trap nya Tapi Yang Gak terlalu susah Sebenernya kalau susah Takutnya susah Diterapin ya Kayak contoh simpel Misalnya jebakan Tanahnya Ambruk gitu Nanti dia jatuh Tanahnya Kayak gitu Atau jebakan Nanti muncul Ngedadak gitu Muncul Muncul musuh Ngedadak Ya mungkin kayak gitu Kalau ada ide Komen di jantaran Kita langsung bikin Jadi disini Kita bisa bikin Folder dulu Namanya Trap Bentar Bentar selamat menikmati selamat menikmati ya tuh ada hacker disini bang bang moderator rukomisunya jatuh dari langit nah nice nice nih mari kita coba bikin caranya caranya gimana ya kita bisa bikin kasih nama drop drop top lah ya biar serah lah namanya emang susah bikin nama-nama yang bagus intinya kita bakal nge-drop item dari atas logikanya itu ayo gimana logikanya bang moderator ayo gimana drop if jika if else else apa tuh rukomisunya jatuh dari langit disini mana nih gambar mix ini kan rupanya kita kasih nama drop top bang saweriannya mana bang nanti ya kita kita buka dulu sawer-saweran kita buka sawer-sawerannya 2 tahun lagi ya sekarang uangnya ditabung dulu aja buat persiapan nikah sell drop top kayak gini nah disini kita bisa bikin enggak kita gak bikin disini kita drop top ini berarti objeknya kita bikin objek namanya drop top masing nama trap di trap kita masukin scriptnya pertama di scriptnya itu dia butuh game objek yang mau kita spawn nikah-nikah bial harus udah fokus persiapan nikah saya objek drop terus kita tambahin juga public enggak kita gak tambahin nanti si objek dropnya itu diawal dia harus dimatiin dulu nah nanti di bagian on trigger ketika dia terkena collision yang game objek tagnya itu bernama player maka kita akan munculkan jebakan aku tidak sabar game buatan OLMG game horror miksu entah di playstore atau apa sama aku juga tidak sabar nanti kita publish gamenya di playstore jadi tungguin aja semoga secepatnya beres semoga hari ini beres tapi kayaknya enggak deh terus kuliahnya belum tentu selamat semangat banget nikah sambil kuliah bisa kok disini kita bakal objek dropnya set up jadi true terus kalau udah kita bakal destroy kalau kita mending spawn aja bisa ya atau enggak atau iya atau enggak enggak deh enggak usah biar enggak ribet kalau udah nanti kita bakal dis.enable sama dengan pass kalau udah kita bakal matiin script tunangan dulu ya ya tunangan dulu aja ya bang enggak enggak tunangan dulu login dulu bang suruh login dulu suruh register nah disini kita masukin scriptnya terus kita masukin objek dan kita kasih box collider misalnya kayak gini nih kita bisa simpan di atas terus si objeknya kita kasih box collider kita agak kecilin aja terus kita kasih reject body biar dia bisa jatuh lakuk collider lagi terus kita ubah layer nya jadi enemy nah kita simpan di atas kamera biar gak keliatan dan collider nya is trigger dan kita turun ya nah kayak gini oke mungkin min 5 kali 20 10 15 terus di player tinggal kita kasih tag namanya player kita masukin objeknya dan mari kita coba jadi ini trap pertama sesuai permintaan moderator kita fitofounders ada apa namanya ada mix who jatuh dari bawah brokonya jatuh nah kalau kita jalan kalau kita ngelewatin nah nanti kita kepentok sama mix oke mantan dan nanti bakal mati ya oke kalau kayak gitu kita bikin matinya dulu ya tadi udah bikin cuman eh belum ya oh belum kita bikin dulu deh kita bikin player die gimana ya gambar player die dead kita masukin terus kita lamain mungkin satu setengah detik oke matinya kayak gitu ya agak lebay gak apa-apa dan kita atur player die dia bakal jalan tanpa apapun jadi waktu dia lompat atau lagi di idle sini ya lagi di idle ya kita bikin walian is die is dead is die aja jika is die dia bakal kesin terus dia kita gak ngelupin nah disini kita tinggal panggil aja di player control kita tambahin namanya ada textion on collision enter dia collision dot game object dot tag dot equal dengan enemy jadi jika dia bertemu dengan enemy kita akan panggil anim dot die ditunggu aja gamenya dari agape game nanti publish di playstore tetap ya nanti kita publish di playstore ya set die is die set die sama dengan true nah ini bakal agak ngakak tapi gak apa-apa nah kalau kita jalanin sekarang playernya udah bisa mati nah kalau kita jalanin sekarang playernya kalau ketimpa sama Ruko dia udah mati walaupun matinya agak lebay ya gak apa-apa nah kalau dia jalan ada Ruko kepentok door kok dia kuat ya entah kenapa dia sangat strong oh Ruko nya belum kita kasih tech enemy pantesan dia sangat kuat kasih nama enemy oke sekarang playernya udah bisa mati ketimpa Ruko ketimpa dia mati door ya kayak gitu lah kurang lebih tapi yang kocaknya disini dia masih bisa dia masih bisa ngesot cuy terus bisa masih lompat juga tapi kayaknya gak apa-apa lah ya ini mending dibiarin aja lah ya kayaknya lucu kayak gini agak lucu gitu dia mati tapi masih bisa jalan-jalan atau masih bisa ngesot nanti ceritanya oke terus sekarang kita biarin aja anggap aja itu fitur ya bukan bug oke karena si player kita udah hidup lagi sekarang kita lanjut jebakan jebakan berikutnya nah jebakan berikutnya kita mungkin masih apa namanya masih jebakan trap drop tapi trap dropnya itu jalanannya yang runtuh nah misalnya ini kita matikan lagi itu aja misalnya kita bikin lagi kita copy kita turun ya nah tapi kita pakai gambar jalanan nah yang ini kita hapus misalnya nah ini kok gak ada spreadnya oh tutupan nah misalnya jebakannya kayak gini nih si tokonya kalau udah drop bisa gerak ke kanan si tokonya kalau udah drop bisa gerak ke kanan oke berarti itu baiklah pas udah muncul game buatan baru aku refresh dan ada yang bug itu saja saran itu buka oke ditunggu aja ya betul itu bukan bugnya itu emang fitur gamenya kayak gitu biar susah ditebak enggak ntar kita atur-atur oke kalau buat jalan mungkin ntar kita sekalian aja waktu bikin enemy AI nya jadi kita bakal jatuhin enemy terus nanti enemy nya bakal jalan oke oke nah buat sekarang kita bikin yang drop dulu jadi ketika dia kita kasih nama drop down buat koledernya kita samain kita copy oke disini kita turun nah nanti dia bakal jatuh ini kita bisa naikin jadi terus agak ukurannya agak dikecil 15 nah nanti di bawah kamera tinggal kita bikin aja namanya batas addison kita hasilin nama buat yang di bawah tinggal kita bikin box collider soalnya misalnya 50 terus kita kasih tag nya itu enemy nah jadi nanti kalau kita butuh script juga kita kasih nama addison kalau ada objek yang kena kita bakal hancurin tapi kalau player yang kena kita bakal bunuh dia kayak gitu kita kasih on collision on collision jika jika sama dengan layer kita bakal panggil position kita lihat komponen si player control dot kita harus bikin player die kita tinggal kita panggil player die di deadison tapi kalau bukan player kita bakal destroy aja objeknya ya mungkin gitu ya mungkin gitu doang yang 3 dan mari kita coba nanti kayak harusnya si playernya bisa jatuh terus nanti mati cuman buat tampilan matinya masih belum kita bikin jangan lupa minum bang galonnya habis bang salah oke ya enggak sih harusnya kalau kayak gitu kita harus mainin sih pijat body jadi kita ambil public pijat body nah pertama irby dot body stop it nah ketika kena baru kita ubah jadi dinamis oke kita coba yang dua jebakan ini paling kita beberapa jebakan dulu aja deh jangan lupa makan kawan cuman ada nasi doang lauknya mungkin ya ntar kita nunggu aja kumumani dulu oke makasih udah mampir bang like kumyete sing kali like pro minecraft mantap mandinya jangan lama-lama jangan sambil itu tuh apa namanya jangan sambil main hp di kamar mandi ya harus bersih-bersih di kamar mandinya nah kita bisa aktifin dan kita coba tes nah kalau jalan ya kok dia udah jatuh duluan koca badinya belum kita atur objek dropnya berarti gak dipakai headshotnya terpentok nah kayak gini sekarang udah aman kita play dan kita lihat apakah berhasil ini error apa lagi koca oh yang ini lupa maaf itu salah saya dia butuh dibari read body juga oke kita masukin dan harusnya berhasil kita play paling udah ini paling kita langsung ini aja lah ya beberapa trap lagi buat yang enemy jalan-jalannya terus kita langsung bikin tampilan UI aja biar waktu menang waktu kalah dan main menu nah buat jebakan lainnya paling nanti saya bakal bikin sendiri aja biar kalian gak tau juga gitu biar biar agak biar seru lah gitu kalau kalian udah tau kan gak lucu nanti jalannya bisa jatuh oke bentar harusnya istriiger kocak oke eh bukan bukan yang ini yang ini oke sekarang bisa jatuh jalanannya tuing nah kayak gitu jadi pokoknya gamenya kita bakal bikin-bikin kayak game cat mario nah game sebelumnya juga yang sebelumnya kan saya udah bikin nih kucing dajah cuman waktu itu bikinnya di akun playstore orang lain terus malah dihapus gamenya sama orang itu jadi nanti kita bakal remake lagi gamenya terus kita publish lagi di playstore kita kalau kita lihat apa namanya kayak gini nanti gamenya lumayan lah ya gak terlalu jelek-jelek aman siap kita bisa loncatin dia iya gitu kan jadi tapi kalau kena kita bakal udah mati kayak gitu oke udah sih gitu doang apalagi ya kameranya udah jelek-jelek jelek-jelek udah buat finishing itu bisa nanti aja paling kita mau bikin gameplaynya emang gini doang sih paling nanti kalau mati muncul panel terus ngerespon lagi paling kita bikin ini dulu aja kita ya bikin scene main menu buat menu menu kita backgroundnya samain aja nah kayak gini tinggal kita bikin UI-nya UI-nya kira-kira yang agak horror oke bete fontnya udah dapet nih font horror horror gitu kita bisa masukin disini bisa bikin karpas 1.0.0 jangan lupa udah jam 1 makan siang guys kita paling 10 menit lagi biar pas jam 2 eh jam 2 biar pas 2 jam nah textnya kita kasih nama text judul misalnya miskwe dimana-mana buat judulnya ini kita masih contoh dulu aja kalau ada saran lain nanti kita coba pakai ini kita atur di atas 200 di tengah 100 kita masukin gambar fontnya nah kayak gini fontnya horror ini kurang besar 150 warnanya merah kita bisa copy warnanya potnya potnya selamat menikmati ya mungkin kayak gini, cuman jangan putih kayak gini, miss kue dimana-mana ada button, simple aja mulai mungkin agak gede ukurannya fontnya kita gedein kita kasih warna merah juga nah buat buttonnya kita harus nyari button horror nih udah ada belum ya mari kita coba sih apakah saya punya tapi kita cari di yoga UI horror free ini bahwa bagus nih tapi serang selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Paling kayak gini lah ya Jadi gak ada background buttonnya cuma text doang Terus logonya juga di kiri atas Mari kita coba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke mix way Nah button Disini kita bikin transparan warna putih Wow 65 Bisa copy Panam ya Ini aku kecilan deh Sub indo by broth3rmax selamat menikmati oke kayak gini doang ya kali kita mulai terus turun selamat menikmati oke kayak gini aja kali terus apa lagi ya pengaturan satu lagi batan keluar kayaknya kurang tangan ya paling gini doang sih paling sih ini harus jangan ada disitu misalnya ngehalangi ngehalangi pemandangan bagai saraja terus ini lihat nih kurang bawah oke jadi kayak gini kayak gini aja nanti disini oke ini nanti kita bikin disini kayak gambar yang tulisannya mix kue gitu jadi kayak tokoh mixu kayak gitu lah ini kali ini tuh doang siap rolat ya selamat menikmati selamat menikmati paling tinggal finishing aja kayak biar buttonnya bisa berfungsi terus buat tampilan menangkalannya yang paling nanti kita kayak tambahin aja kita harus samain dulu kita apa tadi oh posisinya nah harus samain jadi ketika dari main menu ke gameplay nanti ceritanya si playernya bakal kayak lagi jalan dulu gitu nanti animasinya nanti aja oke paling itu aja sampai langsung kayak gitu oke kayak gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati